Faslun utawi iki kifasal Wasolatul i'daini utawi sholat dua hari raya Wasolatul i'daini utawi sholat dua hari raya Ail fitri Tekesi hari raya fitri Kemarin Wal awha lan hari raya adha Besok Idul adha Sholat idul fitri dan idul adha Iku sunnatun mu'akadetun Sunnatun iku sunnah mu'akadetun yang dikeluarkan Watusro'uhlan dilaksanakan Opo sholat jemaatan Halai berjemaah Jemaatan halai berjemaah Terus wamum Adalam nyata Oh berarti Walimun faridin Langgedwi munfarid Atau sholat sendirian Walimun faridin langgedwi munfarid Atau sholat sendirian Wa musafirin dan bagi musafir Orang yang berpergian Wa hurin lan bagi buddha Merdeka wa abdin lan buddha Wa khunsa Apa khunsa? Bencong Cuman bencong sekarang itu Kadang gak asli ya Cuman memaksakan menjadi orang bencong Honsa itu man lahu ala tani Semenjak dia lahir Memang dia sudah punya dua ala kelamin Sekarang gak Tapi operasi Namanya ya Tauhirul khulki Merubah ciptaan Awatallah hukumnya haram besar-besar Wa muruatin dan bagi perempuan La jemilatin Bukan wanita yang cantik Waladati hayatin Dan bukan wanita yang punya tingkah Amal ajusu Adakun utawi ajus Wanita yang sudah tua Fatah duruh Mongko iku hadir Sobo ajus Al-idah In harilaya Al-idah In harilaya Fisya bih Baitiha ing dalam Pakaian rumahnya ajus Artinya pakaian yang dipakai sehari-hari Paham ya Baju yang dipakai sehari Hari-hari Bila teribing Kalawan Tanpa Memakai wangi-wangian Jadi Sekilas penjelasan Daripada Kitab ini Bahwasannya Solat Hari raya Idul fitri Dan Idul adha Itu hukumnya Sunnah mu'akad Sunnah mu'akad Sunnah mu'akad Baik dilaksanakan secara berjemaah Berjemaah itu minimal Dilaksanakan oleh dua orang Baik dilaksanakan Dengan cara Solat sendiri Berarti Tidak pakai khutbah ya Tidak usah khutbah musuh Dia jadi Menjadi khutbah Jadi mustamiah Tidak mungkin kan Baik yang melaksanakan Solat Bagi musafir Berarti Tidak harus mukim Beda hanya Solat jum'at Kalau solat jum'at Harus mukim Baik itu Budak Maupun Merdeka Baik itu Bencong Atau Perempuan Laki-laki Disini ada Sebuah redaksi Bukan Wanita cantik Yang masih muda Yang memang Perlagunya Menggoda Laki-laki Ini Di komentari Di hasil berjurinya Yang dimaksudkan Wanita ini Wanita masih muda Cantik Perlagunya Menggoda Laki-laki Ini Maksudnya Bukan berarti Tidak disunakan Untuk solat Bukan berarti Tidak dianjurkan Untuk Melaksanakan Solat Idul Fitri Dan juga Solat Idul Adha Bukan berarti Seperti itu Pemahamannya Paham ya Jadi Ada Walai sekaterik Betusan Nullah Huma Bahkan Tetap Hukumnya Sunnah Lakin Akan Tetapi Layah Duroni Tidak usah Hadir ke Tempat Solat Yang ramai Entah itu Masjid Musyola Atau Lapangan Itu Kalau memang Sendirian Dan rumahnya Jauh Paham ya Contoh Mbak Rani Romanya Di Ngelom Terus Tempat Solatnya Di Suramadu Nah ini Memang Antara Ngelom Ke Suramadu Itu memang Jarak Yang sangat Jauh Ditempuh Dengan Jalan kaki Tapi memang Tidak ada Perkampungan Ini zaman dulu Paham ya Zaman dulu Dulu Sendirian juga Bedanya Kalau Bini Suatin Aum Mahram Rombongan Atau Ada Mahramnya Entah itu Orang tuanya Atau Suaminya Itu Zaman dulu Lah Sekarang Masjidnya Di bawah Udin Rumahnya Di sini Paham ya Lah Rombongan Juga Maka Bukan Jumat Sekedar Sun Mu'akad Solat Tapi Juga Fatah Duroni Juga Hadir ke Masjid Tidak Usah Solat Di rumah Paham ya Jadi Ini Kalau Sekilas Di Matan Fatah Koritnya Seperti itu Berarti Wanita Yang Masih Muda Yang Cantik Yang Menggiurkan Laki Laki Itu Berarti Hukumnya Hukumnya Tetap Sunnah Laki Latah Turun Tetapi Tidak Tidak Usah Hadir ke Tempat Solat Yang Ramai Entah Itu Lapangan Masjid Atau Musolat Itu Zaman Dulu Rumahnya Di sini Tempat Solat Di Surah Madu Ditempuh Jalan Kaki Jaraknya Jauh Tidak Ada Perkampungan Sendirian Sekarang Masjid Di Belakang Rumah Rombongan Juga Maka Tetap Dianjukan Hadir ke Masjid Musolat Atau Lapangan Terus Adis Di sini Menghadiri Tempat Solat Tadi Dengan Memakai Baju Baju Yang Dipakai Tiap Hari Dan Itu Tanpa Memakai Wangi Wangian Ini Kebalikan Daripada Jamilah Kalau Jamilah Itu Wanita Yang Masih Muda Kalau Adis Itu Wanita Yang Sudah Kurang Lebihnya Itu Mungkin Sipin Umurnya 60 Tahun Itu Kategori Adis Mungkin Dan Dengan Umur Seperti Itu Lumrah Laki Laki Nggak Nafs Itu Lumrah Nya Lumrah Nya Paham Ya Tapi Dengan Perkembangan Zaman Seperti Sekarang Tempat Solat Entah Itu Musyola Masjid Dan Lapangan Sangat Dekat Dan Kita Berangkat Tidak Sendirian Ya Otomatis Entah Itu Wanita Yang Masjid Muda Atau Yang Sudah Tua Tetap Ikut Solat Ke Masjid Musyola Atau Lapangannya Tapi Kalau Santanya Di rumah Nggak Apa Kembali Ke Atas Solat Itu Bisa Secara Berjemaah Atau Dengan Cara Sendirian Kamiah Bakal Ada Daerah Yang Perempuan Itu Ikut Solat Sini Ada Enggak Tidak 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 Tidak